Jumpa lagi bersama saya Donnie, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak dan juga pakai masker. Dan di rumah rampai kali ini kita akan melihat salah satu taman doa yang ada di tengah kota Maomere. Salah satu keunikan dari taman ini adalah pada saat terjadinya peristiwa gempa dan sulami yang menerjang kota Maomere 28 tahun silam, patung ini tetap berdiri kokoh dan dipercayai melindungi kota Maomere dari terjangannya gempa dan tsunami yang melanda kota Maomere. Nah, penasaran kan seperti apa tamannya? Ini dia videonya. Taman Doa Krisus Raja berlokasi di tengah kota Maomere, tepatnya di jalan Monsinyur Sugio Parnoto. Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan pelabuhan El Sae Maomere, yang merupakan pelabuhan terbesar yang ada di kota Maomere. Taman Doa Krisus Raja ini didirikan pada tahun 1926, dan selama berdiri banyak peristiwa yang terjadi, namun keadaan patung ini tetap baik dan terawat. Dan pada tanggal 11 Oktober 1989, diberkati dan diresmikan oleh Paus Janes Paulus II, saat memimpin Misa di Maomere. Pada saat terjadinya peristiwa gempa dan tsunami yang menerjang kota Maomere pada tanggal 12 Desember 1992 silam, patung Krisus Raja ini tetap berdiri kokoh. Banyak mitos dan kesaksian-kesaksian yang beredar di kalangan masyarakat kala itu, bahwa patung Krisus Raja merentangkan tangannya untuk menghalau derasnya gelombang tsunami kala itu, sehingga patung Krisus Raja ini tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taman Doa ini dibuka untuk umum dan menjadi tempat yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berdoa di Taman Doa ini. Sepanjang area taman juga dikelilingi rumput-rumput hijau yang terawat, serta bunga-bunga yang cantik. Sehingga walaupun di tengah kota yang padat aktivitas masyarakat, taman ini selalu terasa nyaman. Nah, mari kita merawat taman ini dengan tidak membuang sampah pada area Taman Doa Krisus Raja ini. Jadi, untuk yang belum berkunjung ke Maomere, jangan lupa mampir ke Taman Doa Krisus Raja Maomere. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagi teman-teman yang mampir ke Kota Maomere, jangan lupa untuk berkunjung ke Taman Doa Patung Krisus Raja ini. Walaupun di tengah kota, tapi tidak mengurangi hikmah dalam berdoa, ataupun Anda ingin sekedar bersantai dan bermeditasi. Kalau begitu, sampai di sini dulu Rumpur Rampe edisi kali ini. Jangan lupa ya untuk nonton edisi-edisi lainnya dari Rumpur Rampe ini. Kalau begitu, saya Donny pamit. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!